Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya, Dede Ilhamsa Nah, di video kali ini saya akan kembali membuat tutorial Autodesk Inventor Ada pun gambar 3 dimensi yang akan kita buat adalah seperti ini Jadi kita akan menggambar 3 dimensi seperti ini menggunakan software Autodesk Inventor Untuk lebih jelasnya langsung saja kita kerjakan Seperti biasa, kalian buka dulu software Autodesk Inventornya Kemudian saya buka lembar kerja baru, Ctrl N Nah, seperti biasa, standar FMIPT dan pilih Create Pilih Start 2 di Sketch Kemudian kita pakai yang X, Y, Plane Nah, langkah awal kita akan menggambar Dua buah lingkaran di sini ya Dengan diameter 75 dan nanti diameter 40 Oke Dan nanti lingkaran ini kita extrude sejauh 31 mili Jadi kita buat lingkaran dengan diameter 75 dan diameter 40 Seperti biasa, pilih circle Klik di sini Kita buat lingkaran ini masih radius, saya klik kanan Saya ganti jadi diameter Nah, diameter 75 Dan satu lagi diameter 40 Enter Kemudian tadi kita extrude sejauh 31 mili Penis Sketch Saya jumpit Extrude Klik object yang mau kita extrude Ya, saya ganti jadi ke sana ya Kita buat ukurannya 31 mili Oke, seperti ini Nah, selanjutnya tinggal kita ulir ya Di sini ya, kita ulir Ya, nanti kita atur saja Untuk mengulirnya, pilih Ini ya Treat Klik Treat Nah, ini yang mau kita ulir ya Dalam di sini Ya, saya ganti spesifikasinya Tinggal kita ganti ya Mau yang berapa Kalau mau yang lebih halus Kita buat 1,5 Ya, pakai yang 2 saja Dan bisa kita ganti Jadi ulir kanan atau ulir kiri ya Seperti ini Oke Kita pakai yang right hand saja Kemudian kita okekan Nah, sudah selesai Selanjutnya kita buat bagian yang ini Ya, jadi dengan menggunakan print rectangle Kita buat bagian yang ini ya Jadi nanti tingginya 125 Dan kita extrude sejauh 25 Lebarnya ini sama dengan lebar lingkaran Oke Start 2 di sketch Pilih yang depan ini Kita pilih rectangle Kita pakai yang 2 point center Pilih 2 point center Saya klik di sini Dan kita buat tingginya 125 Oke Dan lebarnya 75 Finish sketch Nah Rectangle tadi kita extrude sejauh 25 Pilih extrude Klik object yang mau kita extrude Kita buat ukurannya 25 Oke Nah, sudah selesai Tinggal kita buat bidang ini ya Ya, jadi dengan radius 100 Radius 25 Dan diameter 25 Ya, nanti dari sini ke sini 40 Oke Kita buat start 2 di sketch Saya pilih yang ini Ya, saya buat lingkaran dengan diameter 25 Kemudian kita atur jaraknya dari sini ke sini 40 Enter Kemudian kita buat lagi lingkaran dengan jari-jari 25 Lingkaran dengan jari-jari 25 Enter Nah Kemudian kita buat lagi yang ini dengan jari-jari 100 Ya, dengan menggunakan perintah arch Pilih yang 3 point Klik di sini Klik di sini Tarik ke seperti ini ya Kita buat ukurannya 100 Enter Kemudian sama yang di bawah juga Kita buat ukurannya 100 Kemudian kita ke tangan ini ya Tangan constraint Pilih yang ini Seperti ini Oke Oke Kemudian Kita trim yang ini Oke Finish sketch Oh maaf kita edit dulu ya Oke finish sketch aja Kita buat gambar nanti seperti itu lagi Bentuk di bawah Kita extrude Jadi kita extrude sejauh 22 mili Pilih object yang mau kita extrude Kita ganti arahnya Kita buat ukurannya 22 Oke Nah selanjutnya Kita buat juga di bagian bawah Ya saya gini kan saja ya Nah Seperti ini Sama kita buat lingkaran Dengan jari-jari 25 ya Maaf circle Maaf diameter 25 Enter Kita atur jaraknya 40 Enter Kemudian kita buat lagi lingkaran Dengan radius Atau jari-jari 25 Enter Kemudian kita buat lagi arch 100 Sama yang bawah juga Enter Ketangan constraint Kita atur lagi seperti tadi Oke Tinggal kita finish sketch Tinggal kita extrude Kita ganti arahnya 22 Pilih ok Nah Seperti ini Kemudian tinggal kita pilet ya Sisi-sisi yang ini ya Yang tajam-tajam ini Kita pilet dengan jari-jari Nah milih Pilih pilet Ya Pilih objek yang mau kita pilet Yang ini Yang ini Kemudian Yang ini Kemudian Yang ini Yang ini Dan terakhir yang ini Kita buat ukurannya 6 mili Apply Apply Oke Nah Seperti ini Ya sudah selesai ya Mudah bukan Nah Jadi Inilah gambar yang telah kita buat Dengan menggunakan Software Autodesk Inventor Baik Jadi demikianlah tutorial yang bisa saya bagikan Semoga bermanfaat Jika terdapat kekeliruan pada video saya ini Mohon dikoreksi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa